Fonis bebas Ronald Tanur terdakwa penganiaya kekasihnya oleh pengadilan negeri Surabaya menuai banjir kritik. Kejaksaan Agung menyatakan putusan hakim tidak mempunyai dasar jelas sehingga layak dilakukan kasasi. Ronald Tanur terdakwa penganiayaan kekasihnya di Nisera hingga tewas diputus bebas oleh pengadilan negeri Surabaya. Putusan bebas terhadap anak mantan anggota DPR ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik atas pertimbangan tidak ada saksi yang melihat kejadian. Padahal dalam sidang, jaksa menunjukkan bukti CCTV korban Nisera terlindas mobil terdakwa hingga luka parah. Fonis bebas Ronald langsung banjir kritik. Kejaksaan Agung menilai dasar putusan hakim tidak jelas, kejagung siap melayangkan kasasi. Oleh karena kami akan fokus terhadap langkah-langkah hukum yang bersifat formal untuk mengajukan kasasi dan menyusun memori kasasi sebaik mungkin dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada untuk kiranya hakim pada maskamah agung bisa menganulir putusan yang ada di pengadilan negeri. Sementara itu, keluarga Nisera di Sukabumi, Jawa Barat, kecewa atas fonis bebas Ronald Tanur dan menyatakan banding. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Selain langkah banding, kuasa hukum keluarga Nisera akan melapor ke Komisi Judisial dan KPK atas indikasi permainan uang dalam putusan hakim. Tim Liputan Ainews melaporkan.